Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya efek project continue Oke disempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara melihat riwayat aplikasi di playstore yang sudah pernah kita unduh namun kita uninstall kembali ya Nah jadi seperti ini buat teman-teman jika memang misalnya kalian pernah memiliki aplikasi link aja ya kita akan contohkan menghapus salah satu aplikasi Kita akan disini mencontohkan aplikasi oke disini saya akan contoh mengunduh salah satu aplikasi terlebih dahulu ya buat teman-teman jadi disini saya akan mencontohkan ya aplikasi dari cendikerasaga ya Kita akan unduh terlebih dahulu kemudian kita akan hapus ya nanti ya supaya kalian bisa melihat disini untuk riwayat penguninstalan ataupun pengabusan aplikasi riwayat yang sudah pernah kita gunakan Oke berhubung disini aplikasi yang saya gunakan sudah lama semua jadi kita akan ya memperberui terlebih dahulu atau mengunduh aplikasinya Nah silahkan kalian tinggal di skip saja ya nanti ya ya kita akan menunggu terlebih dahulu sampai 100% Oke sudah selesai disini kita akan coba buka terlebih dahulu ya kita akan coba buka Oke ya setelah dibuka seperti ini kita akan kembali ya kemudian kita uninstall teman-teman ya kita uninstall aplikasinya kita hapus Oke kita hapus ya kemudian disini masuk saja ke dalam aplikasi playstore seperti biasa kemudian disini sudah tidak di install ya oke kita pastikan terlebih dahulu ya kemudian disini di halaman ini kalian pilih ke menu profil di pojok kanan atas pilih ke menu profil pojok kanan atas kemudian pilih ke bagian kelola aplikasi dan perangkat ya di bagian sini kalian klik masuk kemudian disini kalian pilih saja ke menu kelola ya ke menu kelola selanjutnya di halaman ini ada beberapa menu yaitu di install kemudian update tersedia dan game disini kalian tinggal diubah saja ya di install ini kalian klik kemudian ganti ke menu tidak di install oke seperti ini jadi tampilannya seperti ini ada beberapa publikasi yang tidak di install jadi sampai di halaman ini jika teman-teman kebingungan untuk cara menemukannya kalian tinggal pilih saja kategori yang mungkin ingin kalian unduh kembali ya misalnya disini tadi ada game ya tadi game yang sudah kita hapus kemudian disini di menu bagian nama ya di menu bagian nama kalian tinggal di scroll saja ke bawah ya tadi depannya cek ya candi keras nah disini jadi urutan nama dari A ya ini adalah aplikasi yang sebelumnya pernah saya install di ponsel ini namun sudah saya hapus ya ini A dari alfad 9 juga ada alfad nitro kemudian B ya kita B sudah pernah mengunduh ini ada brand out juga saya sudah pernah mengunduh kemudian C disini ya nah jadi ini untuk aplikasinya ini adalah aplikasi yang sebelumnya kita unduh namun masuk ke dalam bagian huruf dari C ini oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk cara melihat riwayat dari pengunduhan aplikasi yang sebelumnya sudah pernah kita unduh sampai di halaman ini jika kalian ingin mengunduh kembali tinggal di klik saja aplikasinya kemudian silahkan kalian tingin install ulang seperti biasa dan bisa kalian gunakan kembali aplikasi yang ingin kalian install ulang ke dalam buat saluran riwayat yang kalian gunakan dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat buat teman teman jika memang masih ada beberapa pertanyaan silahkan bisa serta banyak saja di bawah kolom komentar see you next video sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax